Kebetulan tadi Ibu memencion tentang fiber optik yang merupakan salah satu wujud nyata dari dalam tanda kutip tol laut Ibu. Nah, menarik bahwa salah satu permasalahan dalam mendigitalkan perekonomian adalah infrastruktur. Kita tahu bahwa sebagai indikator kita tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan koneksi internet yang cukup lambat. Rata-rata ASEAN 14,2 MB per second, sedangkan Indonesia 4,12 MB per second. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah Ibu optimis dengan tol laut digital ini mampu membawa kita untuk meng-overcome permasalahan infrastruktur ini? Pertama, tentu kita harus optimis. Kemudian yang kita harus fair juga kalau kita membandingkan tadi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Kita ini negara kepulauan. Kalau dibuat rata-rata, tentu saja kita menjadi rendah kan? Tetapi kalau kita bandingkan antara kota di Malaysia dengan kota besar di Indonesia, bisa jadi kecepatan kita paling tinggi. Karena kita sudah juga diakui beberapa event internasional ternyata di Indonesia ini bisa menyediakan internet dengan kecepatan paling tinggi. Nah, jadi kita sadari bahwa kalau untuk meluas kita ini memang belum. Tetapi kalau kita sebenarnya di berbagai tempat, itu kita memang sudah jauh lebih cepat dari negara-negara ASEAN sekarang. Apakah kita kemudian optimis terhadap itu? Sangat optimis. Jadi di kami, kami mendapat tugas dari Telkom, mendapat tugas dari pemerintah sebagai BUMN, harus menjadi agent of development juga selain kinerja bisnisnya. Maka ada tiga hal yang dilakukan. Yang pertama itu kita meningkatkan mobilenya. Baik itu dengan satelit, baik itu dengan tower dan sebagainya. Yang kedua, kita membangun network. Network itulah yang menjadi investasi besar di pemerintah lewat Telkom. Dan yang ketiga, kita membuat footprint di 10 negara di internasional, sebagian besar di ASEAN. Nah, jadi ini sebenarnya kalau tadi ditanyakan optimis atau tidak, kita sudah memulai. Kita sudah punya footprint di Hong Kong, footprint di Malaysia, kemudian di Timor Leste, kemudian di Myanmar. Jadi inilah yang akan kemudian menggandengkan. Nah, tadi sekarang yang diperlukan kalau tadi infrastruktur sudah dibangun, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia itu sudah diedukin? Ya, apa sih makna dari adanya fiber optic, adanya internet yang sangat cepat ini? Ya, sehingga tidak hanya mereka yang ada di kota besar, tetapi mereka yang tidak punya kesempatan. Tadi juga ada lompatan seperti itu. Misalnya di kami ini membangun banyak sekali broadband learning center. Jadi di situ masyarakat bisa datang, kemudian bisa memanfaatkan. Apa sih maksudnya broadband ini untuk apa? Nah, di Papua kita malah justru bikin Tom Maju. Itu jadi satu komunitas. Jadi menjadi community center based on internet. Nah, jadi mereka ada pelajaran-pelajaran yang karena tidak bisa dijangkau secara fisik, maka dengan internet saja.